...antara Stanford sama Hartford. Kayak galau gitu kayak... I'm confused which one I have to choose. Dan apakah buat kamu ini menjadi sebuah pilihan yang paling bikin kamu galau tentang memilih dua kampus ini? Iya, emang-emang aku tuh galau banget antara mau memilih yang kampus mana gitu. Kadang-kadang pilih jurusan juga bingung. Selamat datang di Catatan Deni. Pada hari ini di Catatan Deni, saya kedatangan seorang bintang tamu, wanita berbakat yang sangat pintar tentunya. Yang sempat viral di sosial media, termasuk Twitter. Akan sebuah pilihan dan dia lagi bingung mau kuliah di mana antara Stanford University atau Hartford University. Kita sambut bintang tamu kita, ini dia Maudie Ayunan. Maudie! Ayo, apa kabar? Silahkan, 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 silahkan. Maudie, ya, ya. Maudie, apa kabar Maudie? Baik, aku tuh baik banget kayak, oh my God, it's like, oh my God. Ayo, sehat ya? Iya, sayang banget. Oke, oke. Kenapa, kenapa kamu katanya nih aku baca di sosial media, Kamunya tuh lagi bingung banget, katanya, mau milih kuliah antara Stanford sama Hartford? Itu kenapa? Kamu tuh galau. Aku tuh lagi galau gitu, jadi kayak antara mau ngejawab atau enggak. Iya, 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 antara ngejawab, ya kamu jawab dong, harusnya dijawabkan. Cuman kayak, aku tuh kayak bingung gitu, kayak mau ngejawab apa gitu, mau jawab yang bener atau yang salah gitu. Jadi kayak, bingung banget gitu. Iya, iya, dijawab aja apa adanya, ya. Emang, emang sampai, sampai di Twitter itu hashtagnya itu, wow, rame. Bahkan banyak banget yang mention lucu-lucu itu ke kamu. Kamu sempet baca semuanya enggak? Aku juga bingung juga antara mau baca atau enggak gitu. Oh, semuanya bikin kamu bingung ya? Iya, jadi kayak galau gitu, kayak, I'm confused which one, I have to choose, kayak gitu. Yes, no smoking area. Oke, kenapa, kenapa, kenapa kamu bingung dan aku boleh tahu enggak? Sebenarnya Harvard, terus Stanford itu ada di pilihan keberapa buat kamu? Kalau Harvard tuh, buat kamu. Sebenarnya kalau Harvard tuh, itu memang terinspirasi dari satu buah lagu ya. Oh, kamu seneng mau kuliah di Harvard? Karena memang terinspirasi dari lagu, gitu. Ada lagunya? Ada. Yang mana? Harvard, Harvard pisang. Kalau Stanford, aku juga sempet dengar waktu itu ada lagu yang dari Stanford. Gimana lagunya? Stanford emang war merah. Oh, iya ya? Sebenarnya kayak banyak banget sih ya. Iya, nah makanya, nah kamu tuh berarti. Harvard itu sebenarnya lagu zaman dulu lagi. Yang mana? Lagu-lagunya Yunisara, kayak gitu. Ada. 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 Hari-hari ini, Stanford kan menunggungmu. Jadi buat mau di ayunan, Harvard itu pilihan yang kedua? Enggak, sebenarnya itu kalau Harvard itu pilihan yang keenam. Pilihan yang keenam? Iya, karena satu sampai lima itu kan Pancasila. Satu sampai lima Pancasila baru yang keenam kuliah. Baru yang keenam aku kuliah. Kalau boleh tahu siapa sih yang support kamu dalam hal pendidikan? Mama sama papa aku tuh mereka tuh memang support banget gitu ya. Jadi kayak akunya juga jadi kayak senang gitu. Misalnya kayak baca buku tuh setiap hari tuh udah kayak hiburan buat aku. Wow! Oke, dan apakah buat kamu ini menjadi sebuah pilihan yang paling bikin kamu galau tentang milih dua kampus ini? Iya, emang-emang aku tuh galau banget antara mau milih yang kampus mana gitu. Kadang-kadang pilih jurusan juga bingung. Kadang-kadang juga bingung gitu mau pilih jurusan yang kampung rambutan atau yang ke lembak bulu. Oh jadi kamu punya hal-hal lain yang menurut kamu sempet bikin kamu galau? Iya banyak banget yang bikin aku galau itu. Apa aja sih misalnya? Ada sih salah satu contohnya tapi ada di foto gitu boleh gak sih? Oh coba coba coba, kita lihat disini ya. Disini ya. Ini hal-hal yang bikin Maudie Ayunan galau. Oh sabun sama sampo maksudnya kamu galau kenapa? Iya jadi aku bingung juga antara kalo mandi tuh aku mending pake sabun pake sampo gitu. Oh kamu bingung mau sampoan dulu apa keramas dulu? Iya gitu kadang-kadang kan suka. Apa sabunan dulu? Kalo sabunan nanti ini gak kebasahan gitu. Tapi kalo ini dibasahin nanti ini keburu basah belum disabunin jadi bingung gitu. Iya. Oke coba coba. Apa hal lain lagi yang bikin Maudie Ayunan ini galau? Ini antara pilihan, oh bubur. Iya bubur juga bikin bingung juga. Kadang-kadang kan kalo misalnya aku pengen makan bagian ayamnya aja kayak gitu. Kadang-kadang bagian ayamnya tuh kan orang tuh suka ada kepala, ada paha, ada bagian dada. Ada bulu. Iya kalo aku sih. Iya. Nah kalo bulu tuh kan gak bisa dimakan ya gitu. Jadi aku kadang-kadang milihnya yang bagian jakunnya misalnya. Kita lihat ya disini ada pilihan jadi kamu sering galau disaat makan bubur mau diaduk atau gak diaduk. Iya antara itu. Karena kalo diaduk kan nanti berarti semuanya jadi satu kan. Oh saya pernah makan bubur diaduk. Abang-abang tuh aduk. Saya juga pernah pas lagi ngaduk-ngaduk bubur yang gak taunya yang diaduk semen. Tapi jujur ya kalo ngomongin makan bubur saya kapok makan bubur deket kamu. Oh kenapa? Kamu waktu itu pernah makan bubur diaduk kamu ngaduk-aduk perasaan aku mau. Oke ini kita lihat ada lagi gak ya. Hal yang bikin mau diayunan galau. Iya ini juga nih. Jadi kalo aku mau kuliah gitu. Antara bingung galau nya tuh antara mau milih tidur atau kuliah. Kayak gitu. Iya. Ini kan dua pilihan yang beda gitu mau tidur ya tidur. Kuliah kan udah di kampus. Iya pas udah waktunya kuliah tuh masih bingung. Mendingan tidur mendingan kuliah ya gitu masih bingung. Oh kadang suka di kampus juga suka bingung. Iya. Ini sama aku juga ya. Kau bisa sama sih. Aku juga harus gitu. Iya. Kita kan udah di kampus ya. Terus taunya pas kita lewat taunya pintunya dibuka. Kau bisa sama ya. Kau bisa sama ya. Iya. Iya. Aku juga kadang-kadang suka kaget gitu. Iya. Iya. Oke jadi kita tuh banyak kesamaan ya. Iya. Nah sekarang kita pengen tau dibalik orang pintar kayak mau diayunan ini. Sebenernya siapa sih sosok seseorang yang berjasa dalam karir kamu? Sebetulnya mama sama papa aku yang paling berjasa. Oh mama. Karena memang mereka mengajarkan aku sampai aku sepintar ini. Kayak gitu. Oke oke oke. Baik. Nah nih kita lihat anaknya aja sepintar ini. Sampai bingung mau kuliah di dua universitas terhebat di luar negeri. Apalagi orang tuanya. Sepintar apa orang tuanya? Ini pasti akan jauh-jauh lebih hebat, jauh-jauh lebih pintar dari anaknya. Karena dia bisa menghasilkan anak yang sangat pintar. Kita undang ya. Ini dia orang tua dari Maudi Ayuna. Selamat datang. Ya ini mama. Kalau ini tadinya papa aku tapi pas datang kesini jadi kayak ragu-ragu ya. Halo. Ya selamat datang. Ini saya kagum loh sama anaknya. Ya ya. Ini bisa sepintar gini gimana om ngedidiknya? Sama tante nih. Tiap hari saya kasih buku. Kasih buku. Saya kan pedagang buku keliling gitu. Oh dagang buku keliling maksudnya ngapain tuh om? Ya. Dagang buku keliling maksudnya? Ya ini kayak gini pak saya muter-muter bukunya keliling. Oh iya iya iya. Emang anak saya ini serba galau sih pak. Dari waktu kecil. Dia waktu kecil aja. Ini antara mau tidur apa mau nguap dulu aja bingung dia. Ini baginya buku ini hiburan. Nah ini yang bisa jadi pelajaran buat orang tua di luar sana. Bahwa jadi karena buku sebagai media hiburan. Iya 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 iya. Jadi anak di saat kasih buku gak ngerasa kayak belajar. Gak kayak belajar. Oh coba-coba gimana sih bapak kalau ngasih buku anak tuh ngerasa kayak dapet hiburan. Iya. Oh jadi kamu kalau dikasih buku terus kamu ngapain tuh? Kalau dikasih buku gitu di dalam sini kan ada handphone. Oh. Jadi ada hiburan. Oh jadi kamu. Sambil ada hiburan. Kain instagram. Iya. Browsing nonton youtube. Browsing apa aja. Oh gini terus. Sama ada stick ps juga. Kayak gitu. Kan hiburan. Jadi semua jadi hiburan. Pak kalau gini sama aja anak gak belajar pak. Gimana kan buku pak. Buku jadikanlah buku sebagai sarana hiburan. Nah sampai situ kalimatnya bener. Contohnya gini salah. Gimana sih. Ini betul pak. Karena ini tuh generasi milenial. Jadi seperti ini. Ya tapi salah bu. Ini mah ibu sama aja nyuruh anaknya main PS. Oh sepertinya kirain bapak. Nah ini belajar. Bapak bisa ngomong sehingga anaknya tuh. Sering. Tiap sabtu minggu itu saya kasih buku. Nah ini bagus. Buku apa pak? Gambar. Buku gambar apanya yang dibaca. Pak kan buku gambar polos. Iya buat rekreasi aja. Oke nah sekarang gini Modi. Kamu kan udah beranjak dewasa. Iya. Kamu punya orang spesial gak sih. Pacar misalnya. Aku gak tau sih. Kalau itu aku harus tanya sama orang tua. Aku dulu aku diijinin pacaran atau enggak. Coba. Mama. Kalau dari mama boleh gak? Eh gak boleh. Saya sebagai orang tua gak boleh. Oh kalau dari papa gak boleh. Gak boleh. Kamu menikah dulu baru pacaran lah. Pak. Kalau dari mama gak apa-apa. Asalkan ketahuan ya. Asalkan ketahuan. Iya kalau gak ketahuan gak boleh. Jadi gak boleh ngumpet-ngumpet. Gak boleh back street. Oh jadi kalau sama mama boleh pacaran. Boleh. Oh papa terpacaran dulu baru menikah pak. Enggak nanti ada sesuatu yang gak diduga begitu pak. Saya mendingan menikah dululah baru pacaran. Oh kamu 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 berarti. Papa kamu tahunya kamu gak punya pacaran. Kamu punya pacaran. Kamu punya pacaran apa gak sekarang? Sebenernya papa aku gak tau tapi sebenernya aku punya pacaran. Apa? Kaget. Kaget aja. Oh jadi kamu punya pacar. Ada sebenernya. Dia hobinya boleh tau musisi atau penyanyi atau bisnismen pengusaha. Dia tuh multi talent gitu. Jadi kayak dia bisa do it everything kayak gitu. Oke. Nah di Instagram aku juga sering liat kamu tuh sering nyanyi. Itu ada hubungannya gak sama pacar kamu? Musisi dia bisa apa aja juga. Oh karena menurut kamu cowok yang jago musik itu keren. Iya dong. Karena kan bisa main musik. Karena aku juga kan suka musik kan gitu. Oke baik kita punya surprise untuk Maudie Ayuna.